Kapal hantu Meri Kelisti Kenapa Meri Kelisti dijuluki kapal hantu? Karena pada saat itu ditemukan di tahun 1872 Kapal itu terumbang ambing di tengah lautan Di atasnya gak terlihat ada satu pun awak kapal Kemana perginya wakawal Meri Kelisti? Gak ada satu pun yang tahu Tapi sebelum kita terjurumus ke dalam penjelasan mistis Mari kita dengar dulu penjelasan ilmiah dari sang pemilik kapal James Winkelster Yang kemudian disemburankan lagi oleh Eagle Wessy Winkelster berpendapat 1700 barel alkohol Yang dibawa Meri Kelisti terbuat dari oak merah Yang berpori-pori besar dan rawan bocor Jika bocor, uap alkohol akan muncul Dan ladakan pun mudah untuk terjadi Penjelasan dari Winkelster itu sudah dibutakan oleh ilmuwan Jerman Eagle Wessy lewat sebuah percobaan Saat timbul uap alkohol itulah Mungkin kapten kapal merasa takut akan ladakan Sehingga ia dan anak buahnya meninggalkan kapal secara terburu-buru